Selamat malam dokter Corona. Selamat malam Mbak Rosy. Nama Anda termasuk yang paling sering disebutkan belakangan ini? Iya, paling sering disebut. Emang kebetulan aja dok ya dokter Corona? Iya kebetulan namanya saja sama memang. Nggak ada kaitannya sama virus ini ya? Nggak ada sama sekali. Dokter, dokter ada di Surabaya banyak juga yang mengikuti isu soal virus Corona ini. Saya mau mulai dulu dengan yang paling baru dan paling banyak mengejutkan dari arti aktor Hollywood, suami istri Tom Hanks yang di sosial medianya mengumumkan langsung kepada publik bahwa dia dan istrinya positif Corona. Dia dengan sangat terbuka, jujur, dan dengan sangat siap mengikuti seluruh protokol medis yang harus dilakukan. Menurut Anda, dengan kesadaran penuh seorang warga yang tengah positif Corona ini, apa, pesan apa yang ingin disampaikan? Karena begitu Tom Hanks mengumumkan secara langsung ia positif Corona, banyak yang bilang, aduh seorang Tom Hanks aja bisa kena, dia ada di Sydney, Australia waktu itu. Sebenarnya di mana kabar baiknya tentang mengumumkan langsung saya terkena positif Corona? Ya, jadi ini kebetulan bersamaan dengan program yang diluncurkan oleh Muhammadiyah dalam hal ini, Safari COVID-19. Jadi Safari itu adalah sadar faktor resiko dari diri sendiri. Nah, program ini sebetulnya ingin meningkatkan awareness masyarakat terhadap faktor resiko yang dipunyai oleh dirinya. Jadi, sama seperti yang dilakukan oleh Tom Hanks, kami ingin mendorong banyak masyarakat untuk menjadi lebih self-aware terhadap diri sendiri. Apakah saya ini termasuk faktor resiko yang dapat menularkan? Karena itu sangat penting sekali. Karena kita tahu, dalam konteks wabah ini kan tracking pasien menjadi kunci utama. Jadi memang pihak rumah sakit, dok maaf saya potong, jadi memang rumah sakit sama sekali tidak bisa membuka identitas pasien. Tapi ketika seorang pasien itu memang membuka dirinya bahwa ia positif Corona, itu akan sangat juga bermanfaat bagi masyarakat sekeliling supaya tahu bahwa kemana saja trackingnya ya dok? Betul. Dan bukan hanya untuk masyarakat sekelilingnya, bahkan untuk keluarganya sendiri. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Persoalannya adalah, seperti yang dikatakan oleh WHO, stigma pada mereka yang terkena Corona itu jauh lebih gawat dari virus itu sendiri. Jadi mereka yang baru dalam pantauan, pengawasan, bahkan kena positif virus Corona, itu sudah terstigmasasi membawa penyakit. Jadi ada memang kegalauan yang cukup besar antara mau mengakui dan cukup menutupi buat diri kita sendiri saja. Ya, tapi sebetulnya kita harus melihat dari sisi bahaya terhadap lingkungan warga kita. Jadi, bahwa seperti diketahui tadi dari data-data yang ada, bahkan ini yang paling banyak meninggal itu kan yang usia tua. Usia lanjut. Betul. Nah, ini harus kita sadarkan pada masyarakat bahwa jika dia tidak membuka diri, dia tidak aware terhadap faktor risiko yang ada di dirinya, Maka itu akan membahayakan orang-orang yang dicintai di sekelilingnya, ya mungkin orang tuanya atau apa. Jadi, di situ bukan hanya dia tahu terhadap faktor risiko yang ada di dirinya, tapi juga kita bisa melakukan edukasi apa yang akan, yang sebaiknya dilakukan. Perawatan apa yang sebaiknya dilakukan, ya. Saya ke Alif, Alif di Tokyo. Alif, stigma terhadap mereka yang dalam pantauan, dalam pengawasan pasien yang terkena virus positif corona, gitu, akan bisa sembuh sebenarnya, tapi kan sudah punya beban stigma. Kalau kita lihat mereka yang dulu mahasiswa di Wuhan, di Buli, jangan kembali ke Indonesia, bawa penyakit. Apakah Anda melihat faktor Tom Hanks yang secara terbuka mengakui bahwa dia positif corona, itu bisa salah satu faktor yang melawan stigmatisasi pada mereka yang terkena corona? Yes, pertama begini, Mek itu sebab WHO menganjurkan untuk kita tidak menyebut korban kepada para pasien atau orang yang dalam pemantauan atau mereka yang memiliki COVID-19, gitu. Apa yang dilakukan oleh Tom Hanks itu kan men-encourage orang dan kampanye itu selalu berhasil. Seperti juga pada HIV-AIDS, jangan lupa bicara pandemi, pandemi yang sedang berlangsung sekarang itu bukan cuma COVID, tapi ada existing pandemi yang belum pernah dicabut, yaitu HIV-AIDS, gitu. Nah, juga kita lihat bagaimana orang kampanye MeToo, gitu. Jadi, ada orang yang berani, ada orang yang terbuka bicara begitu, itu mendorong orang lain untuk tahu bahwa itu bukan sesuatu yang harus dijauhi. Dalam pengertian begini, kita tetap harus jaga jarak, karena itu urusannya kalau batuk kena, gitu. Tapi bukan berarti orang itu harus dijauhi secara sosial. Oke, dokter, dokter Corona Rintawan, biasanya apa sih problem yang Anda temui di masyarakat terkait dengan virus corona ini? Biasanya ini, karena mereka masih memakai stigma itu ya, jadi merasa bahwa kalau sudah masuk kriteria orang dalam pemantauan, itu takut dijauhi, takut tidak mau diajak komunikasi oleh orang sekitarnya. Sehingga pada beberapa kasus yang saya tahu dan saya dengar, ini malah mereka melarikan diri, gitu. Justru melarikan diri? Sangat salah, karena betul. Jadi pada saat dia harus diisolasi, harus diam di rumah, dia tidak paham terhadap bahaya yang dia timbulkan, sehingga dia kemana-mana lah. Nah, ini yang harus kita segera sadarkan secara cepat dan secara luas ke masyarakat. Karena di Itali dan di Jepang, misalnya, atau Korea Selatan, itu kan sebenarnya ada yang dia sudah sakit, tapi dia memaksa untuk ikut dalam acara massal. Iya, betul. Itu sebenarnya kesadaran dari kita juga, kalau misalnya kita sudah tahu ada sesuatu yang tidak enak, berarti kita juga harus tahu diri untuk tidak ikut dalam pertemuan-pertemuan besar. Tapi sebaliknya, kita yang sehat, juga tidak perlu kemudian melihat mereka yang dalam pantauan, dalam pengawasan, atau yang bahkan positif corona, itu sebagai sesuatu yang, wah, pembawa penyakit dan menjauhi dia secara sosial. Ya, betul, bahkan kita harus memberikan dukungan moral. Baik. Sorry, dokter, saya ke Depok dulu. Kamu kan juga membuat satu gerakan, membuat hand sanitizer, ya? Itu apa itu? Juga untuk sebagai bentuk, tidak usah terlalu paranoid, jangan menjadikan stigma pada mereka yang terkena corona? Ya, saya kira itu memang tujuan kita. Jadi, fungsi hand sanitizer ini, nih, kita kasih, kita lihat ke masyarakat. Hand sanitizer ini, itu sebagai salah satu langkah pertama untuk pencegahan penyebaran virus corona. Tapi, dalam penggunaan hand sanitizer ini, ini bukan berarti dalam bisa langsung menyesalkan masalah, gitu. Di sini saya melihat bahwa, masyarakat itu berlomba-lomba, membeli hand sanitizer, bahkan borongan. Mini market habis, bahkan e-commerce, harga meningkat tajam, dan sebagainya. Kita pengen edukasi ke masyarakat, kalau hand sanitizer itu, itu hanya bentuk pencegahan awal. Tapi kalian katanya bikin juga sendiri, punya ramuan sendiri, benar? Iya, bukan ramuan sendiri, sebenarnya. Ini ramuannya juga ada panduan dari WHO, gitu kan. Dari WHO? Iya, dari WHO. Ini dari, ada alkoholnya juga, glicerolnya juga, jadi hidrogen peroksida. Jadi kita memang, teman-teman kan kita juga di lawan, ada yang mungkin teman-teman mahasiswa, dia bisa di lab, mereka bantu meracik itu. Dan itu jauh lebih murah, dan jauh lebih mudah juga didapat. Itu yang kalian bagikan? Iya, kita nggak bagiin sih, tapi kita sebenarnya kita semprot. Atau kalian jualin juga? Nggak. Oh, ngirain kalian bikin bisnis juga dari itu? Nggak sih, nggak kayak gitu. Jadi, ya tadi sih, akhirnya kita buat satu alternatif aja, gitu. Dan itu kan mudah, murah, gampang bahannya untuk ditemukan. Oke, kami kembali satu alternatif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.